Oke Pak Mirsa, menurut informasi atau sumber dari media ya bahwa Pangeran Singandaru itu merupakan silsilah ketujuh dari keturunan Sultan Hasanuddin Banten Komplek Makam Singandaru ini terletak di pinggir jalan raya Kaujon ya Jadi kalau dari arah Serang atau Kabupaten Serang atau Kota Madia Serang dari Alun-Alun Paling sekitar 1,5 kg atau 2 kg ya kurang lebih Jadi tempat pemakaman atau komplek pemakaman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Semoga dalam suasana hari ini kita tetap dalam keadaan sehat Tak kurang sesuatu apapun ya Baiklah Pak Mirsa Untuk di video kali ini saya akan mencoba untuk Mengunjungi ya Sebuah komplek pemakaman atau makam keramat Yang ada di Kota Serang Itu tepatnya di Kaujon Yang saya kunjungi adalah makam keramat Kibuyut Singandaru Atau dengan nama aslinya adalah Tubagus Abdurrahman Jadi makam ini terletak di jalan Ki Uju Gang Gojali Nomor 32 Kaujon Serang, Banten Ada sisi menarik ya dari Makam keramat ini atau tokoh ini ya Yang disebut dengan Kibuyut Singandaru Karena apa? Karena Kibuyut Singandaru ini merupakan ikon Grup sepak bola yang ada di Kota Serang Yaitu Perserang Yaitu Perserang itu adalah bagian dari nama besar beliau Jadi itu pasukan Singandaru Nah Oke pemirsa Lokasi komplek pemakaman ini terletak di jalan Ki Uju Gang Gojali Kaujon Serang, Banten Jadi luas tanah di komplek ini sekitar 1 hektare ya Jadi konon katanya menurut informasi warga bahwa lokasi ini adalah bekas Parits Sungai ya Yang sekarang menjadi perkampungan penduduk Atau komplek makam yang menurut saya begitu megah Makam TB Abdurrahman atau yang bergelar Pangeran Singandaru ini Yang diartikan Singandaru itu artinya Cahaya kilat Nah itu menurut Oke pemirsa Menurut informasi atau sumber dari media ya bahwa Pangeran Singandaru itu merupakan silsilah ketujuh dari keturunan Sultan Hasanuddin Banten Komplek makam Singandaru ini Terletak di pinggir jalan raya Kaujon ya Jadi kalau dari arah Serang atau kabupaten Serang Atau kota Madia Serang dari Alun-Alun paling sekitar sekilo setengah atau dua kilo ya kurang lebih Jadi Tepat pemakaman Atau komplek pemakaman ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk Tapi makam ini menurut saya sangat mewah ya dari fasilitas yang ada Jadi untuk itu pemirsa yang suka dengan petualangan atau Para pencinta makam keramat atau yang suka berjara kubro Silahkan sempatkan waktu untuk mengunjungi makam beliau Jadi Lokasinya yang saya sebutkan tadi ya di daerah Kaujon Serang Banten ya Jadi di pemakaman makam atau Pangeran Singandaru ini Bukan saja beliau ya Tapi banyak makom yang saya temui disana ya Terutama di area dekat makom beliau Jadi ada beberapa makom cuman Yang saya tahu cuman hanya beliau lah Yaitu Pangeran Singandaru atau Dengan nama aslinya Tuh Bagus Abdurrahman Makam Pangeran Singandaru ini Sudah tercatat sebagai Lokasi cagar budaya Oleh pemerintah setempat Karena beliau merupakan Pejuang ya pada jaman Di masanya ya pada jaman beliau Yaitu pada jaman Kesultanan Banten Oke mungkin itu saja Pak Mirsa yang bisa saya informasikan ke publik ya Mohon maaf ya Biji Jika ada salah informasi Atau penyusunan kata Sekali lagi Saya butuh kritik dan saran dari Pak Mirsa yang menonton video saya Semoga saja bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton